Halo guys, aku sekarang berada di Desa Binjai Desa Binjai ini di tempat rumah paman saya Rumah Om Gekho ya, disini terkenalnya dia dipanggil Gekho Jadi semua teman-teman, kebanyakan orang-orang sini semua manggilnya Om Gekho ya Saya datang kesini, ini kebunnya Ini disini kebunnya Om Gekho Paman saya ya, itu adik dari mama saya Adik kandungnya Kelihatan kali, nah teman-teman mau tau kan Sini namanya bunga telang Yang warna ungu ini bunga telang Nah bunga telang Ini banyak bijinya bisa ditanam, ini cantik banget disini Tumbuhnya disini, namanya kita datang ke kampung ya Nah biar Kita kan pengen lihat juga namanya kampung Kadang-kadang kan saya lama-lama sekali baru pulang ke Medan Jadi kita kesini lihat ini Kita masukin ke Youtube ini ya, biar teman-teman tau Dan kita juga lama-lama sekali mau tau Nah inilah Om saya Ini Om Gekho Ini om saya, ini om saya, adik mama saya Yang kandung tinggalnya di desa Binjai ini Jadi terkenalnya Om Gekho Nah ini sini banyak tanamannya, ada tebu Banyak lah ya teman-teman ya Ini om saya tinggalnya disini nih Di hutan Di hutan Ini namanya pohon apa Om Ini kan untuk kolesterol juga ya Ini daunnya ya Untuk kolesterol, darah tinggi Ini semua bisa ya Ini ya Ini biasanya kalau orang yang demen makan ini Satu lembarannya tiap pagi Dikunya-kunya Tapi ini enggak suka sih Enggak doyan makan mentah gini Bukan kambing Tapi banyak yang orang-orang kota Tanggerang juga banyak Ini makan yang gini Mereka tanam di pot-pot bunga Bisa mereka makan Ini? Nah ini Ini bunga kumis kucing Nah ini bunga kumis kucing Ini bagus ini untuk teh Teh apa ini om? Panas dalam ya? Panas dalam Untuk prostat Untuk prostat juga ini ya Nah ini kalau dibilang orang Kumis kucing sudah tahu Untuk prostat untuk panas dalam Semuanya ada sini obat-obatan banyak banget Kita lihat ini Ini ada pohon apa ini Pohon nengkeng ya Tapi enggak ada Ini rambutan Oh rambutan Pohon nengkeng sebelah sana Banyak banget disini Pohon-pohon Ah ya teman-teman Ini ada pohon kelapa Pohon kelapa Apa ini om? Pohon pandan Kelapa pandan Ini untuk apa ini om? Aroma pandan lah Kalau dimakan aroma pandan Ini kalau Kalau Apa Katanya dikupas Biarin aja ya Satu malam ya Baru terasa pandannya Kalau langsung Petik langsung makan Gak ada terasa pandan Seperti kelapa biasa Teman-teman Disini juga ada nih ya Pohon Sambi roto Untuk yang pahit Pahit-pahit ini disini Pahit-pahit Yang untuk dimakan Tukang jamu banyak Ajual ya Dan ini Ini juga Pohon apa namanya Apa Hinyaya Untuk makan apa namanya Untuk orang lahiran Masuk angin ya Ini bagus banget Ini Ini digoreng sama telur Ini bagus untuk orang Badan yang masuk angin Yang Apa ya Orang baru ngelahiran Atau sakit kepala Ini bagus dimakan Pohon naga Itu Tanya Pohon naga Nggak ada buahnya Nanti kita bikin Kesana satu video lagi Ini kita lanjut Kesini Kita lihat Ini di depan ya Di depan rumah aja Nah ini pohon naga Ini pohon naga Juga nggak ada buahnya Lagi kosong Nah Nah Sana pohon Pohonnya lagi besar Lagi pohonnya Pohonnya besar Luas ya Disini ya Semuanya ada Kesana aja Ayo kita lihat Kesana yuk Nah ini besar banget Pas nggak ada buahnya Iya lagi kosong Nah Ini pas nggak ada buah Kita kesini ya Ini pohon berpisah Teman-teman Ini ada pohon berpisah ya Busuk banyak Busuk banyak Ini pun batu Ini ya Saya petai ya Om Nah Ini Buah merkisah yang asam Itu yang Untuk bikin Apa Jus ya Jus merkisah Kita lihat dulu Disini ada berapa biji Nah Nah ini juga ada lagi Wah Ini panen deh Saya Biar ini Ini yang asam ya Bukan yang manis ya Yang asam Nanti kita Bikin buah merkisah Saya juga ada Bikin video kemarin Tapi Buahnya kurang cantik Ya Kalau di jus Dia aromanya Nggak kalah dengan Pada jatuh ya Ini udah tua semua Merkisahnya Aromanya Nggak kalah dengan Dengan aroma Pabrikan Ini bagus banget Oh banyak Banyak yang jatuh Teman Oh my god Itu nak Datua-tua Di pohon Ah hari ini Memang Makanan saya Ya ini ya Kayaknya Makanan Emi Kali ini hari Langkah kanan Ini datang kemarin Dapat makan buah merkisah Yang asli dari pohon Teman-teman Nanti kita jus ya Nah Ini kelihatan Itu di pohon Masih ada di atas Dia masih ada Merah-merah Yang besar Masih kita petik Ini saking Nggak ada yang makan Ya Om Cuma di rumah Sendiri Sama cucunya Mereka udah biasa Ya Makan yang kayak gini Jadi Nggak dipetik-petik Apa-apa Yang jatuh Nggak diambil Terlantar semua Lihat banyak banget Gila Ambil plastik lah Wih Kantong plastik Wih Gimana Di dapur Cari deh Cabainya Bagus-bagus Banget Tua semua Tapi sayangkan Ini sering hujan Banjir Banjir Nah Cabe busu Semua ya Banyak busu ya Ini cabai makan Untuk paman Makan sendiri pun Nggak bisa Nggak bisa habis Nggak bisa habis Paman udah tua Nggak makan cabai Banyak-banyak Nah Lihat Cantik ya Seger-seger cabainya Seger lah Namanya dari Pohon peti Lihat tuh banjirnya Hujan terus Kelihatan tuh banjirnya ya Sayang Sayang sekali Ayo Tuh terongnya Lihat Petik cabai Terong-petik terong Sambal kecap ya Tapi Bece itu banjir Saya nggak bisa Ke situ Cuma dilihat aja ya Kita lihat aja Terongnya Sudah Nah teman-teman Sampai disini dulu ya Kita sampai di kebun Ini banyak berkisah Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye